Oke kita lanjut di tanggal 23 September tempatnya di hari Senin nah untuk hari ini ya kita langsung aja naik ke TH12 ya tuh bisa kalian lihat ya di sini untuk army camnya tuh masih ini ya masih di upgrade kemudian disini ada laboratory yang upgrade nya lava dan disini kita baru aja naik TH12 nah langkah pertama yang gue lakukan adalah ini ya Cuy gue langsung aja gercep ngebeli trap Kenapa beli terbang karena menurut gua ini adalah komponen paling penting ya ya walaupun enggak penting-penting amat tapi ya ya udahlah entah kenapa trap ini menurut gua paling guna banget Nah setelah kita selesai ngebeli trap langkah selanjutnya adalah gua bakalan nge-upgrade laboratory ya jadi gue bakal kita ngambil resource dulu dan langsung aja naikin laboratorinya dan setelah selesai gua langsung aja pindah ke akun satunya ini sama aja baru naik TH12 juga ya ini bisa kalian di bagian sini ini kita next next aja dulu dan dia inilah tampilannya ketika naik TH12 langsung aja kita skip-skip kayak tadi dan seperti biasa gua langsung aja skip bagian ini jadi pada intinya gua langsung aja ngebangun trap yang sebenarnya kalian mau bangun trap atau enggak terserah sih tapi ini adalah cara gua ya Nah setelah sudah selesai semua langkah selanjutnya adalah sama kayak sebelumnya gua langsung ambil aja resource kemudian gua langsung upgrade aja laboratory misalnya kayak gini ya nih langsung aja kita upgrade dan disini ada tugas-tugas lagi untuk tukangnya gua bakalan kasih tahu ke kalian di sini ada barat ya level berapa itu kemudian sini ada army camp kemudian di sini ada darbarak level 7 ke level 8 laboratory di atas dan army camp Oke kita lanjut di tanggal 26 September hari Kamis Nah untuk di tanggal ini bisa kalian lihat tuh progressnya di sini ada hero raja kemudian di sini ada laboratory dan di sini ada bengkel ya jadi keesokan harinya gua langsung ngebang untuk si bengkel jadi disana sisa setengah hari lagi nah kemudian di sini langsung aja gua naikin TH ya karena gua pingin cepet-cepet naik level 5 dan di sini itu masih kurang ya lixirnya ya berarti gua langsung aja beli dari sini dan gua langsung aja ngeupgrade in baraknya ke level 9 karena head hunter di sana tuh guna banget cuy Oke kita pindah ke akun satunya Nah untuk akun satunya kita lihat untuk progressnya di sini ada Archer Queen ya kita lihat level berapa level 14 kemudian sini ada laboratorinya tuh ya tinggal sehari lagi kemudian di sini ada bengkel setengah hari lagi dan di sini ada army camp nah untuk army camp di sini tuh masih ketinggalan jauh ya jadi kapasitasnya masih 240 alias level 8 semua nah disini gua bakalan beli lagi untuk elixirnya ini kayaknya gua bakalan upgrade ini aja ya nih gua bakalan ngeupgrade si Clan Castle nya karena Clan Castle menurut gua lebih lebih penting daripada army camp ya ya sebenarnya penting nggak penting sih ya intinya mereka nih penting ya gitulah intinya tapi menurut gua CC ini wajib di bagian awal loh ya Oke kita memasuki di tanggal 30 September tempatnya hari Rabu nah mulut tanggal 30 ini bisa kalian lihat di sini ada elixir storage di sini naikin level ke-12 ke-13 kemudian tuh TH nya mau naik ke level 4 ya Nah sudah terkejar ya udah kekejar kemudian sini ada darbaraknya kemudian di sini ngaburin army camp dari level 9 ke level 10 Oh ya ada satu hal di sini untuk farming gua itu menggunakan pasokan naga biru dikombinasikan dengan blizzard cloning jadi intinya gua nyari base yang gampang diratain dan lootingannya banyak disitu yang ada mudah-mudahan itu cuman berburu hata karun ya gejah Oke kita pindah ke akun satunya nah untuk akun satunya bisa kita lihat di sini untuk progressnya di sini ngapgrade giga tesla ya atau tonhal nya disitu masih level 2 ya ketinggalan satu level nggak papa lah kemudian sini ada laser storage kemudian di sini ada CC ya tuh CC nya tinggal setengah hari lagi lumayan lama ternyata dan disini ada dua army camp ya walaupun masih prematur tapi ya oke lah dan untuk satu satunya disini gua ngeupgrade ice golem Oh ya untuk cara penyerangan di akun ini gua menggunakan pasukan golem witches ya bahkan level satu itu tetep gua gas bro ya walaupun biasanya harus milih-milih ya yang penting lootingannya lancar aja dah oke jadi itulah tadi perjalanan gua dari TH12 awal baru naik sampai seminggu ya sekitar 8 harian ya Jadi ini adalah gambarannya dan ini adalah ke tanggal 30 nya ya atau tepatnya di hari ke-8 dan untuk progress di akun satunya nanti gua bahkan kasih lihat juga di slide berikut ini ya Nah ini adalah gambarannya seperti ini ya sudah di atas kemudian dari bawah seperti ini enggak ada yang berubah sebenarnya cuman ininya aja ya cuman tampilan-tampilannya doang paling ya kayak temboknya doang dan bangunan-bangunan penting lainnya Oke mungkin gini dulu untuk progress hari ini kita bakal lanjut lagi di part selanjutnya sampai ke TH13 selamat menikmati